Timnas Indonesia akan bertanding menghadapi Tuan Rumah Bahrain di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 10 Oktober mendatang. Ada 27 pemain yang dipanggil Sinteyo dan keeper Timnas Indonesia Martin Pass tiba pada selasa siang waktu Bahrain. Seluruh pemain yang sudah tiba di Bahrain telah menjalani sesi latihan ringan termasuk dua pemain yang baru saja resmi bergabung di Timnas Miss Hilgers dan Eliano Reinders. Secara keseluruhan kondisi para punggawa Timnas dalam keadaan bugar. Miss dan Eliano tadi pukul 10.30 waktu Bahrain sudah gabung dengan teman-teman yang lain dan setelah ke hotel breakfast pagi selanjutnya latihan ringan latihan ringan di hotel, latihan gym sama rekan-rekan yang lain dan kondisi secara keseluruhan sudah pemain walaupun baru datang itu kondisinya sangat bugar dan sangat baik. Pertandingan melawan Bahrain menjadi ajang pembuktian bagi Timnas untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Berada di peringkat keempat kelas main sementara Grup C Indonesia masih berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia. Tak hanya dari tanah air dukungan bagi Timnas terus mengalir dari diaspora di berbagai negara termasuk di Bahrain. Kedatangan punggawa Timnas di Bahrain juga disambut supporter. Mereka berharap Tim Garuda bisa terus terbang tinggi mengharumkan nama bangsa. Tim Liputan, Kompas TV Terima kasih telah menonton!